Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama gue, Matthias Manderos disini, dan udah nama banget gue nggak review parfum koleksi gue. Dan oke, mulai hari ini gue akan kembali lagi untuk review parfum koleksi gue. Dan hari ini gue akan mereview salah satu parfum favorit gue, yaitu Dior Sauvage. Yeay! Walaupun ini dibilangnya parfum sejuta umat cowok-cowok di dunia, tapi gue nggak peduli, gue suka banget wanginya, dan ya gue selalu pakai ke kantor, ke acara apapun, ini sangat versatile ya menurut gue. Yuk kita buka. Ini dia dalamnya, Dior Sauvage. Kalau yang asli, itu dia magnet. Tuh ya, magnet ya. Ya? Ini di launching pada tahun 2019, dan ini dari Perancis, Designer Dior. Ini bisa dipakai kapanpun. Moody winter, di summer, fall, autumn, apapun. Sangat versatile. Dan ini yang gue suka banget adalah, di top notes-nya itu ada bergamot, pepper, di mid notes-nya ada geranium, peppers, lavender, dan deep notes-nya ada Fetiver, dan patchouli. Yang paling keren dari parfum ini adalah, longevity-nya, itu bisa sampai 9-10 jam di kulit gue sendiri, dan projection-nya juga bagus, sekitar, nilai gue sekitar 8-9. Nah, buat cowok-cowok yang lagi nyari parfum, yang bisa dipakai kapanpun, dan dimanapun, ini sangat versatile. Gue rekomendasikan, Dior Sauvage, kebetulan gue sukanya yang, EDP-nya, ya, ini enak banget guys. Oke guys, jangan lupa di-like dan di-subscribe YouTube gue. Sampai ketemu di review parfum selanjutnya. See you, bye!